Intro Untuk melakukan pemeriksaan daging dan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan Kabupaten Sukoharjo menijau proses penyembelihan hewan kurban di MTA Cabang Polo Kartos 1 pada hari kedua penyembelihan. Gedung MTA Cabang Polo Kartos 1 Sukoharjo merupakan lokasi penyembelihan kurban bagi panitia kurban MTA Pusat 3 selama 4 hari. Selain mendapatkan kunjungan dari pimpinan pusat MTA, pelaksanaan kurban juga ditinjau langsung oleh Dispertan Kabupaten Sukoharjo. Menurut Kabit Peternakan dan Kesehatan Dispertan, Dr. Hewan Yuli Dwi Irianto, proses penyembelihan hewan kurban di MTA sudah menerapkan higien sanitasi pemotongan hewan. Salah satu di antaranya ialah menempatkan hewan kurban di kandang sebelum disembeli. Tempat pemotongan MTA ini sudah menerapkan higien sanitasi pemotongan hewan, di mana hewan yang baru datang itu ditempatkan pada tempat kandang untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pemotongan. Kemudian antara hewan yang masih ada di tempat peristirahatan dengan tempat pemotongan itu sedikit terpisah sehingga sapi-sapinya tidak bisa melihat secara langsung sapi yang sedang dipotong. Sementara menurut Ustadz Sunarno Esos M. Hum, selaku Sekretaris Umum Yayasan MTA Pusat, kurban kali ini sudah menggunakan peralatan mekanik, mulai dari proses penyembelihan hingga pengiriman. Sudah beralih dari peralatan-peralatan yang manual, sudah diganti dengan peralatan-peralatan yang mekanik, sehingga sudah bisa mempercepat proses dalam pelaksanaan mulai dari penyembelian sampai akhir pengemasan dan pengiriman. Alhamdulillah. Penggunaan mesin dalam proses penyembelihan hewan kurban di MTA Cabang Polokarto I sudah dimulai sejak 2018 lalu. Untuk lebih memperlancar tugas-tugas panitia kurban, pada tahun ini ada penambahan alat, diantaranya alat memotong daging dan tulang, serta alat pengulitan kambing. Kontributor Sukharjo Jawa Tengah, Burhan Amrullah, melaporkan.